KOMODITAS TANAMAN TOMAT KOMODITAS TANAMAN TOMAT Yang terletak di Desa Wedomartani, Kejamatan Ngeplak, Kabupaten Sleman, DII Dengan jumlah sebanyak 80 tanaman Setelah dilakukan observasi, ditemukan 3 penyakit pada area pertanaman Yaitu busuk daun, busuk buah, dan layu busarium Yang kemudian diidentifikasi hingga cara pengendaliannya sebagai berikut Selanjutnya ada penyakit busuk daun Penyebabnya cendawan Pitopitora investans Untuk klasifikasinya Omstra Menopiles, Divisi Eumikota, Kelas O, Maicetes, Ordo Peronosporales, Famili Pityaceae, Genus Pitopitora, Species Pitopitora debari Selanjutnya Spora Pitopitora investans sampai ke daun tomat yang basah Maka Spora Patogen akan berkerjambah dengan mengeluarkan susu spora atau langsung bentuk tabung kecambah Kemudian masuk ke bagian tanaman dan akhirnya terjadilah infeksi busuk daun Kejalannya yaitu daun yang terserang akan timbul bercak berwarna coklat hingga hitam Awalnya perdisisi daun atau ujung daun hanya tampak berapa milimeter saja Namun akhirnya meluas ke seluruh bagian daun hingga tangkai daun Selanjutnya intensitas kerusakan Dari total 80 tanaman diambil 10% sebagai sampel secara aca Dari 8 sampel yang diambil didamukan 6 tanaman terserang busuk daun Sehingga intensitas kerusakannya sebesar 75% Berikutnya pengendalian Karena kerusakan sudah sangat tinggi Maka pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi daun seperti Pitoclor 82,5 WK atau Nublan 722 SL Jika intensitas kerusakan sudah menurun di bawah ambang ekonomi Maka pengendalian dapat dilakukan dengan pemberian agensi ayat jamur antagonis Berupa pseudomonas Selanjutnya penyakit busuk buah yang disebabkan oleh bentuk sempurna dari Zoktonia salani Yaitu cendawan ternateporus sumeris yang berasal dari Krasbasidiumisates, Oudotulacnelalens, Famineseratobasidiesae, Diumis ternateporus, dan spesies ternateporus sumeris Infeksi pada tanaman dapat terjadi jika kelembapan tanah relatif tinggi Dan didukung oleh cuaca yang lembab Penyebarannya dapat terjadi melalui percikan air hujan ataupun tanah yang terinfeksi Dijalannya berupa berat ca kecil yang memiliki warna coklat pada buah tomat Lalu akan membesar dan menjadi cekung Kemudian buah menjadi busuk lalu rontok Dari total 80 tanaman diambil 10% sebagai sampel secara acak Dari 8 sampel yang diambil dikembangkan sebuah tanaman terserang busuk buah Sehingga intensitas kerusakannya sebesar 12,5% Karena intensitas kerusakannya masih rendah Maka pengendalian dapat dilakukan dengan cabutan tanaman kemudian dibakar Lalu melakukan olah tanah agar tepat kegencil berkembang Kemudian dapat dilakukan pemberian agensi hayati berupa jamur antagonis yaitu terkoderma SPB Selanjutnya yaitu penyakit layu busarium penyebabnya yaitu cendawan busarium osporum Klasifikasi Untuk penularan jamur ini sangat bergantung pada kondisi tanah dan jarak antartanaman Jamur busarium osporum melalui tanaman yang terjangkit jamur ini Kemudian menular melalui tanah dan rimpang dari tanaman kesakit Gejalanya yaitu mulai menguningnya tepi daun pada daun yang lebih tua Tanda-tanda menguningnya daun tersebut hampir mirip dengan gejala defisiensi kalium Proses penguningan pada daun berlanjut ke daun yang lebih mudah menuju ke pangkal daun Sehingga batang daun ikut mengering dan menjadi layu serta diikuti oleh ukuran daun menjadi kecil karena mengkerut dan mulai busuk Intensitas kerusakan Dari total 80 tanaman diambil 10% sebagai sampel secara acak Dari 8 sampel yang diambil ditemukan 1 tanaman terserang busuk daun Sehingga intensitas kerusakannya sebesar 12,5% Pengendalian Karena intensitas kerusakan masih rendah Maka pengendalian dapat dilakukan dengan pencabutan tanaman kemudian dibakar Lalu melakukan olah tanah agar sisa bibit penyakit dapat kerenang sinar matahari Kemudian dilakukan pemberian agensi hayati jamur antagonis berupa Trisoderma SPP Sebelum masa tanam guna mendekat pertumbuhan Fusarium Oxporum Dan dari pengamatan kami terhadap penanaman komat Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh